Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu Dimanapun anda berada kembali lagi bareng saya di channel ini Yang tentunya akan memberikan sebuah prediksi ulasan Ataupun trailer sinetron beda dari surgamu untuk episode malam ini Terlihat dimana kali ini mungkin Sakinah pun akan menuruti semua keinginan yang diminta oleh Fahidar Namun nampaknya saat ini memang Fahidar yang telah mengidap penyakit serangan jantung Sehingga Sakinah pun sangatlah begitu khawatir dengan kondisi dari Fahidar Namun kali ini guys rencana dari seorang Flora untuk menikah dengan Dennis batal sudah Karena disini Dennis pun akhirnya mengetahui tentang kandungan yang ada dalam perut Sakinah Ketika Rangga disini sudah mulai terbebas dan Rangga pun kali ini benar-benar akan membongkar Sendungan yang ada dalam perut Sakinah sehingga Rangga pun disini Akan benar-benar mempersatukan kembali antara Dennis dan juga Sakinah Teruntuk kali ini Rangga pun akan benar-benar menjadi seorang karakter yang memang sangat begitu baik Dan demi hubungan Sakinah dimana Rangga pun meminta izin kepada Fahidar Untuk supaya tidak menjodohkan dirinya dengan Sakinah Karena bantuan ataupun kebaikan dari seorang Rangga ini memang benar-benar ikhlas Untuk bisa menjaga hubungan dan memperbaiki rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Tentunya Flora pun sangat kena batunya guys Karena kali ini karma dari seorang Flora pun akan benar-benar terungkap Ketika Flora disini akan mengetahui bahwasannya Rangga yang telah membocorkan Kandungan yang dikandung oleh dalam perut Sakinah tersebut Mungkin ini akan bisa menjadi pengaruh dampak positif bagi seorang Dennis dan juga Sakinah Lalu Fahidar pun akan benar-benar bisa mempersatukan kembali dengan Dennis Setelah Fahidar disini bisa mengetahui tentang cinta sejatinya dari seorang Sakinah terhadap Dennis Dan benar saja kali ini Rangga pun akan benar-benar mengungkap siapa kebenaran yang selama ini telah mengancam Sakinah Sehingga Sakinah pun disini bersikuku, nekat untuk bisa bercerai dengan si Dennis guys Tentu Rangga pun akan menceritakan semuanya tentang ancaman dari Fabram terhadap Sakinah kepada Dennis Lalu disini Dennis pun akan benar-benar merekat terhadap perlakuan Fabram dan juga keluarga dari Flora Nampaknya di episode malam ini akan sangat mengejutkan sekali dengan adanya konflik baru nih guys Ketika Dennis mengetahui semuanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kalur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bida dari Surgamu Faktor yang memang akan mempengaruhi akhir cerita dan resolusi dari konflik Yang adanya cinta memang memiliki kekuatan yang sangat cukup besar Dalam cerita dan tampaknya Dennis masih sangat begitu mencintai Sakinah Bahkan dalam kondisi yang sangat begitu sulit Sekalipun kepercayaan dan perasaan yang kuat terhadap Sakinah akan terus mempengaruhi pilihan Dennis Dan hubungan antara mereka bahkan jika ada konfirasi dan intring yang memang dirancang oleh Flora Dan keluarganya konflik dan drama dalam cerita ini akan sangat semakin menarik dan konflik Seiring berjalannya waktu dan perasaan Dennis yang tepat mencintai Sakinah Dapat menjadi faktor penting dalam pengembangan alur cerita sinetron Bida dari Surgamu Selanjutnya tampak juga berada seorang Fadil yang sempat menghubungi si Flora Dimana Fadil juga mengatakan kalau dirinya memang sempat bermimpi kalau dirinya sudah menikah dengan Flora Mudah-mudahan mimpi Fadil ini bisa jadi kenyataan ya guys Dan kemungkinan besar disini Fadil pun tidak akan mengejar lagi Sakinah Sehingga ia pun akan mengejar Flora Disini adalah timbal balik yang cukup baik dan dampak positif yang cukup amat baik bagi seorang Dennis dan juga Sakinah Peran yang sangat dinamis dalam alur cerita dengan sifat yang mungkin terkadang aneh dan sangat begitu sulit Ditebak kehadirannya yang membingungkan mungkin akan membantu dalam menghadirkan elemen Karakter-karakter yang diikis sering meneh plomplekasi dan dinamika Dalam alur cerita yang cukup sangat menebangkan Dalam alur cerita ini mungkin karakter dari seorang Fadil yang memang akan menjadi sosok titik kebaikan dari seorang Sakinah dan juga Dennis Mungkin dalam alur cerita kan menciptakan konflik yang dalam Cerita dimana Sakinah tampaknya menjaga rahasia tentang anak yang ada dalam kandungannya dari Dennis Dan bahkan melindungi ranggapun keputusan Sakinah untuk tidak mengungkap kebenaran tentang anak tersebut Dapat menjadi sumber ketegangan dalam hubungan mereka dan dalam alur cerita yang akan datang Keseluruhan alur cerita seperti ini sering menciptakan ketegangan Yang mendalam dan meningkatkan keinginan pun ataupun pembaca keberanian Sakinah untuk mengungkap kebenaran ataupun alasan Tindakannya akan menjadi elemen penting dalam perkembangan di semua alur cerita beda dari surgiamu ini Cerita bagaimana karakter dari seorang Dennis dan juga Sakinah akan menghadapi situasi ini Dan bagaimana juga ini akan mempengaruhi hubungan mereka dalam bagaian Yang menarik untuk diikuti dalam alur ceritanya Ini semakin tegang dan panas dalam cerita yang bisa menjadi elemen yang membuat penonton Ataupun pembaca semakin tertarik Dan terlibat dalam perkembangan cerita, keputusan akhir, dan resolusi Dari konflik ini akan menjadi momen penting dalam cerita di mana Nantinya cinta yang akan diperkuat oleh Sakinah dan juga Dennis akan tumbuh berkembang biak Bagaimana tidak seperti kopong-pong yang memang bertumbuh seperti bagaimana juga dalam alur cerita kali ini Tepatnya di mana Flora yang saat itu sangat bahagia karena sebentar lagi pernikahan mereka akan segera dimulai Mungkin di sini Sakinah yang akan benar-benar bisa menguatkan hati dari seorang Dennis Akan menambahkan gambaran baru dari mana alur cerita yang memang cukup konflik di dalam sebuah sinetron beda dari surgamu kali ini Sakinah memang memainkan perang yang sangat cukup kuat Dalam menggerespesikan perasaan dan penderitaan mereka pun Kemampuan mereka dalam berakting dapat membuat para penonton berasa terhubung Dan merasakan emosi yang mereka alami, penderitaan kesulitan, dan cinta Yang mendalam antara mereka dapat benar-benar terasa nyata Dan bisa menyentuh hati para penonton Ataupun pembaca dalam banyak cerita konsep Bahwa cinta yang cukup kuat tidak bisa dipisahkan Ataupun dihilangkan bahkan ketika dihadapan pada berbagai rintangan Seringkali menjadi tema sentral ini menciptakan drama yang mendalam Dan memingkat dalam cerita di mana penonton ataupun pembaca akan mendukung hubungan Dennis dan juga Sakinah Berharap bahwa cinta mereka akan berhasil Mengatasi semua rintangan dan ujian cobaan yang selama ini menjadi konflik di dalam rumah tangga mereka Muncul kesetiaan dan cinta yang tulus seperti itu dapat menjadi sumber daya yang kuat dalam cerita Dan menghasilkan resolusi yang memuaskan Pada akhirnya dalam alur cerita yang waktu diperlukan untuk Dennis dan juga Sakinah Yusa bersatu kembali mungkin akan sangat tergantung pada bagaimana Perkembangan konflik dengan Flora dan kedua orang tuanya Jika Flora mendapatkan bantuan dari orang tuanya yang sangat kejam dan jahat Maka konflik akan semakin memanas Dan konflik pun dan mungkin juga memerlukan waktu yang lama untuk mengatasi semua permasalahan Antara rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Rintangan dalam alur cerita memang menjadi sebuah sosok ketegangan Yang terus berlanjut dan konflik dengan antagonis Yang kuat seperti Flora bisa menjadi elmen yang membuat alur cerita pun semakin seru dan mengejutkan Apalagi para penonton akan sangat dibikin darting Dengan kehadiran Rangga yang kali ini akan benar-benar mengungkap siapakah jati dirinya Dan benar saja Rangga pun disitu akan benar-benar menjadi sosok orang baik Terutama demi hubungan Sakinah dan juga Dennis Rangga pun rela Meskipun saat ini memang dirinya mencintai Sakinah Namun ia rela demi kebahagiaan Sakinah mengikhlaskan Sakinah untuk kembali dengan Dennis Dan tentunya Rangga disini akan benar-benar memberikan elemen penting Untuk menjalin hubungan rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Mudah-mudahan pada alur cerita kali ini akan sangat semakin seru dan cukup menegangkan Karena pada akhirnya Kania disini tidak akan pernah membiarkan pernikahan Rangga dan juga Sakinah akan benar-benar terjadi Karena kita ketahui guys kalau Kania yang sedikit tidaknya mempunyai perasaan terhadap Rangga Dan apakah kali ini benar-benar persatuan Sakinah dan juga Dennis akan benar-benar terjadi Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini